Apa maksud lonceng yang ada di ikat pinggangmu itu? Kenapa kamu melihatnya? Bukan cuma sekedar lonceng, ada juga cangkir yang ada di tanganmu. Besik panjang yang di kepalamu itu. Bangsat kau manusia! Kenapa kau bisa melihatnya? Oh, tentu. Bisa kamu jelaskan itu? Apa maksud dari cangkir yang kamu bawa itu? Bodoh kamu! Saya tidak akan pernah mempocorkan rahasia saya kepada manusia. Katanya kamu sudah punya seribu satu cara untuk menghangsut bangsa kami manusia. Tentu. Tapi kamu... Bahkan berjuta cara pun akan saya lakukan. Kenapa kamu tidak berani menyebutkan lambang cangkir yang kamu bawa itu? Itu hanyalah tiga dari seribu satu yang kamu punya. Masih pantaskah kamu disebut iblis? Saya iblis. Dan saya pantas dibagi iblis. Jangan kamu membocorkan itu. Nih, dengerin. Tiap akan saya beritahu padamu. Sebenarnya saya sudah tahu apa maksud kamu semuanya. Karena riwayat-riwayatmu, kebusukanmu, penghasutan-penghasutanmu sudah tertera jelas di dalam kitab suci saya. Saya hanya pengen dengar pengakuan dari mulutmu langsung. Hanya itu yang itu. Ya. Dekat. Ya. Lambang cangkir yang kamu bawa itu. Apa? Di darat cangkir ini. Terdapat berbagai macam jalan dan jembatan untuk manusia. Yaitu syahmat wanita pertama. Saya akan jomuskan manusia dengan itu. Bila mana. Dengan itu. Orang berdiri. Dan orang-orang tidak bisa saya jomuskan. Bila mana-mana malam perancangan. Dan orang-orang tidak bisa saya dengan dia. Bila manaH�inar TOMAS�� dikunjung angkerja. Bila mana-mana malam perancangan. Adam. Dan orang-orang tidak bisa saya panting plan. Dan orang-orang tidak bisa saya jomuskan move kalau tidak bisa saya tanya saya. Tunggu kel چun dikukan. Dan kalau kita bangsa C, bangsa Yunus, cerdas Dan saya pastikan Walaupun dia orang paling beriman sekalipun Orang yang paling taat sekalipun Saya pastikan mereka akan terjalan satu Di antara tiga yang tadi saya sebutkan Oke Apa itu maksud dari lonceng yang kamu bawa? Lonceng ini Lonceng, iya Lonceng ini adalah sumber dari alat musik yang manusia gunakan Seperti Dan mereka akan sedikit demi sedikit terjerumus dalam lubang kemasyataan Mereka bersenang-senang, berpesta, beriayu, dan memainkan alat musik Setiap kali itu dilakukan Maka saya akan menyatakan mereka Tiap berada di tengah-tengah mereka menentikan lonceng ini Sehingga mereka akan semakin beragia dan semakin lalu Kemudian mereka akan melupakan keimanan mereka Kewajiban mereka Dan mereka akan menunjukkan jarinya Dan menggoyang-goyangkan tangannya Menganggung-anggungkan kepalanya Mereka akan mengulangi hidup Berulang kali sampai mereka puas Apa itu maksud dari besi panjang yang ada di kepalamu itu Ini Dan patung berharap Berpatung apa ini yang kamu bawa Maksudnya apa itu Besi panjang ini Saya gunakan untuk mengusung hati manusia dan pikiran manusia Lalu aku pulang balik Dan susuk hatiku Dan patung ini Adalah patung yang mereka sembah Ini adalah ciptaan ku Ini adalah kemurku Dan aku membunuhnya Saya punya satu pertanyaan Ya memang tadi saya sudah tanya tiga Tapi pertanyaan ini lebih penting Kamu sudah menyebabkan terang di dalam manusia Tapi ini pertanyaan penting Tolong kamu jawab itu Kesimpulannya Karena ini pertanyaan Tidak cuma saya saja Yang pengen bertanya ini sebenarnya Banyak juga Manusia-manusia lain yang belum tahu tentang ini Kenapa Wujudmu Wujudmu Burung rumpak Bangsa kau mengatakan hidup padaku Padahal ini semua Enek moyangmu Penyebabnya Nabi Adam Sebelum Nabi Adam Diciptakan Saya Adalah makhluk yang paling sempurna Paling takat dan paling mulia Di hadapan Tuhan Saya Saya sujud 400 ribu tahun Tidak pernah sedikit pun Mengamat kepalaku Tapi Karena anak moyangmu itu Nabi Adam Saya disuruh menyembahnya Nacis Tidak akan pernah saya Sembah sedikit pun Sampai kapan pun Bahkan sampai hari Akhir datang Padahal Sebelum Nabi Adam Diciptakan Saya adalah bentuk sempurna Dari para malaikat Saya bentuk sempurna Dari para malaikat Oleh karena itu Tuhan Memburkan pada saya Dan sekejap Apa Wujud saya menjadi seperti ini Seperti yang kau lihat Sekarang manusia Semua karena Nenek moyangmu Dari pernyataan Tiga yang kamu sebutkan tadi Dari seribu satu Yang kamu rencanakan Apa yang menjadi harapan Dan kebanggaanmu Dan yang menguatkan Tulang punggungmu Hingga saat ini Wanita Kenapa wanita Wanita Kenapa wanita Wanita adalah Anak panaku Yang tidak akan Melangkuk sedikit pun Tombang yang tidak akan Terpenang Mempaskan Dan sepannya Dan pedang yang tidak akan Melangkuk pun Karena wanita Adalah Makhluk yang Sudah dikasih Makhluk yang Sudah dijerumuskan Dan dengan wanita pun Saya bisa menjerumuskan Manusia-manusia yang lain Manusia-manusia yang lain Karena Mungkin Dengan seribu Pasukan saya Untuk menghancurkan Satu orang Peribat Bisa saja gagal Tapi Dengan satu wanita Saya pastikan Seribu orang yang Pertama Kepada tuanya Akan Menjadi Sesat Saya pastikan Itu Wanita adalah Satu-satunya Bila mana Bisa saya sempat Maka akan saya sempat Dia Buat piaas Sampai 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 Sampai